What's up school fans? Welcome back to Time Mode Thai Sacramento Kings di Golden One Center Ini di luar dugaan gue sih Dan sementara ini Dallas Mavericks Aman nih untuk di posisi 6 Western Conference dan Hopefully kita berdoa semoga hari ini Time Mode bisa 10.000 views lagi Gila udah lama banget sih kayak kita In a slump untuk 7 atau 8 episode time out Tapi hari ini kan Golden State Warriors menang lalu juga Lakers Amazing comeback Dari ketinggalan 19 poin di kuartal keempat Bisa mengalahkan Milwaukee Bucks Tanpa LeBron James Jadi semoga itu akan membuat Para fansnya Dub Nation dan juga Lakers Nation Itu keluar dari Goala Dan juga support time out guys So once again I really appreciate everybody Yang masih nonton time out setiap episodenya 6.000-7.000 orang gak apa-apa Kita harus tetap semangat guys untuk bikin time out And once again big shout out kepada semua members gue Karena berkat members gue Gue masih bisa bikin kelas time out sampai hari ini So I really appreciate the loyalty Dan juga the amazing support to all my members Dan bagi kalian yang ingin support channel ini juga Kalian juga bisa guys Agar time out selalu ada juga nanti ke depannya Jadi kalian bisa langsung klik aja Kayaknya klik joinnya disini Klik join dan juga daftar jadi member Dan of course join the exclusive discord group Untuk time out Gang so once again I really appreciate everybody For your support Dan pastikan kalian tekan like Dan juga nanti jangan lupa untuk komen And now it's time to start our class guys Kita akan mulai dengan mood booster Dari Uncle Lester Prosper Dimana I love to see this yo Dia nyemangatin pemain mudanya Dewa United Itu Raditya Wibowo Yang keliatannya mukanya berat banget itu Ngangkatnya sih Tapi Raditya ini of course One of the most potential players On Dewa United Dimana Uncle Lester juga selalu ngomong Di vlognya Dewa Kalau Raditya ini akan menjadi Salah satu point guard terbaik di IBL Mungkin 2-3 tahun lagi Dan kita udah bisa lihat sih Potensinya dia Beberapa kali main bersama Dewa United Apalagi waktu lawan Satya Wacana He was killing yo Jadi I believe in what Uncle Lester said Menurut gue Raditya mungkin 2-3 tahun lagi Akan menjadi salah satu point gak terbaik di IBL Gue juga thankful banget sih Dan juga grateful banget Nenai Uncle Prosper seperti ini Menurut gue Dia adalah mentor yang tepat Untuk memotivasi Raditya Jadi once again thank you so much Kepada Uncle Prosper Of course Big thank you juga kepada Dewa United Banten ini menurut gue kontennya keren sih We need more content like this sih Di Instagramnya IBL sih I think this is so much fun to see Dan gue sangat entertain banget Dan juga menaikkan Menaikkan mood gue juga Untuk bikin timeout hari ini Rock and roll gue akan skip Jadi kita akan langsung aja ke berita NBA pertama Yang pertama Oke si Thunder guys Pick up their 50 50 Kemendangan ke 50 Aduh gila gue ngomong gak coba Tadi ya Kemendangan ke 5 Maaf ya guys Kita ulang lagi Oh kalau masih di Thunder Berhasil pick up Kemenangan ke 50 mereka This season Oke sih Hari ini mengalahkan New Orleans Pelicans 119 112 Gue belum sempet liat Halis game ini Jujur aja Tapi what an achievement Untuk tim kedua Termuda di NBA Tahun ini Gue pun Gak ada ekspektasi Mereka bisa nomor 2 di West Mereka bisa 50 Kemenangan tahun ini Menurut gue sekarang ini Mereka sudah Apa ya Perkembangannya juga Developnya Menurut gue ada Over our expectation sih Untuk tahun ini Ini adalah Kemenangan 50 pertama Sejak Tahun terakhirnya Kevin Durant Di OKC Thunder Dan tadi Sebenernya Thunder Sempet hampir Choke juga deh Hampir kehilangan 20 poinnya Tadi karena Sebenernya mereka sudah Kehilangan 20 poin leadnya Karena mereka Sampai ketinggalan 5 poin Di menit-menit akhir Tapi untungnya Mereka menutup Menutup Astaga Rocky Padilla Hari ini Tapi untungnya Mereka tadi Menutup game ini Dengan 12-0 run To escape With a win Jalen Jadab Hari ini Led the way Dengan 26 poin Just Giddy Played great Hari ini juga Dengan 25 poin Dan 8 rebounds Shay Tapi nih Shay Gilchel Alexander Gue sedikit concern Gue tadi lihat Dia kayak di lapangan Agak pincang-pincang gitu ya Kayaknya ada cedera Seinget gue tuh Beberapa game terakhir itu Dia ada yang ketabrak Sama John Collins Nah sejak itu tuh permainannya sedikit menurun Maybe is it time Untuk mengistirahatkan Shay Sebelum playoff I think Emang mereka ada kesempatan sih Masih untuk jadi juara nantinya Di Washington Conference Tapi menurut gue sih Kayaknya lebih aman Kalau mereka istirahatin Shay Shay Gila sih Menitnya sih Pasti berat banget sih Tahun ini sih Jadi Maybe it's a good idea Kalau lawannya gak gitu susah I think Mendingan diistirahatin aja Tapi Shay hari ini 24 poin Dan juga 8 assist Ini adalah game ketiganya Shane Dimana dia gagal Untuk menyetak 25 poin Padahal kita tau Dia adalah salah satu pemain Yang paling konsisten tau ini Dia sering banget Mencetak 30 poin Tapi Di tiga game ini Dia gagal Mencetak 25 poin Lebih So Hopefully HGA is okay Karena we need him For the playoff We need to watch him In the playoff Tapi Highlights dari game ini Of course Insane block From Chad Holmgren On Trey Murphy's Stunk attempt Tadi ini Gila ya tangannya sih Panjang banget sih Tuh Gimana mau ngedang Depan dia Men Itu udah pasti keblok sih So Semoga Pelajaran yang berharga Untuk Trey Murphy Dan dari Pelicans hari ini Zion had a double-double 29 points And 10 rebounds Zion very efficient night Gila Zion sih Kalau udah sehat sih Emang susah banget Dijaga sih Dan semoga Zion Tidak akan melakukan Hal-hal seperti ini Melawan Los Angeles Clippers Saya nanti di playoff I think Feeling gue sih Kayaknya udah almost set lah First roundnya Pelicans Lawan Clippers Dan sekarang kita akan Pindah ke Dog Nation Yang hari ini Masih aman gengs Gak perlu tegang Gonthe Warriors Bantai Miami Heat 113.92 2 jam sebelum game Tiba-tiba tadi Kevin Love Dan juga Jimmy Butler Tidak bisa bermain Untuk game hari ini Kayaknya dua-duanya Kurang enak badan Steve Kerr juga Ada perubahan sedikit Untuk starting line-upnya Katanya Tapi kata dia ini Sangat harus dilakukan Jadi dia tadi menukar Brandon Podzemski Dengan Clay Thompson Yang balik lagi Menjadi starter hari ini Clay tidak mengecewakan Sama sekali Sebagai starter hari ini He dropped 28 points Today On the Miami Heat Kalau udah kayak gini Kayaknya Clay akan Stay terus kali ya I think Clay akan Stay terus jadi starter Kayaknya mungkin Waktu itu Dia pengen kasih motivasi Kali ya Ke Clay jadi di bench Dan juga Clay Harian udah bisa lagi Naik lagi Untuk confidence-nya I think sih Clay Harus jadi starter Karena kalau ada Clay itu Of course Dia kan bisa Spread the floor Bisa open more Bisa open more space Untuk si Jonathan Kuminga Dan juga Andrew Wiggins To work Dan juga untuk Nge-drive ke ring Menurut gue Kalau ada Clay di lapangan And I think it works today Dimana lo bisa lihat Jonathan Kuminga Nembaknya 8 dari 13 Selesai dengan 18 point Dan juga 7 rebound Ya dia beberapa kali tadi Attack the basket Lalu juga ada satu yang tadi Tip jam Oh my god That tip jam Was crazy bro Itu lompatnya tinggi banget Main tangannya dia But he is very athletic That's why Kelebihan yang Jonathan Kuminga Menurut gue ya Dia harus agresif Dan juga attack the rim Jadi kemarin Kalau mungkin ada Brandon Juga kurang space Sekali ya Karena kan orang mungkin Suka ngelepasi Brandon Pojemski Di 3 point Kalau ada Clay Clay kan harus dijaga Kalau kosong Udah hampir pasti Automatic masuk Jadi I think that was a great strategy From Steve Kerr Dan Andrew Wiggins pun Juga hari ini Not bad at all Dimana dia 17 point juga Dan juga 7 rebounds Sedangkan Steph Curry Ya quiet night lah ya 17 point Tapi ada tadi Satu yang 3 pointnya Dari huruf C Dari huruf C-nya Heat culture That was really far though Dan ya Great win sih Great win Untuk si Gun State Warriors Dan first gue gak boleh lupa juga Draymond Green Defense-nya Oh my god He played great defense Even satu kali tadi Dia sampe grab Lehernya Paddy Mills Dan ditarik ke bawah Ke lantai Itu agak ngacok sih Itu agak ngacok sih Tadi agak lain Si Draymond Green ini Tapi yang agak lain lagi Ada call dari Wasid Itu Masih dibilang Like common foul sih Itu menurut gue sih Kasar banget sih Agak excessive tadi Dari Draymond Green Karena gue tau dia pengen Ngelewatin screennya Patty Mills Tapi Karena dia nyangkut Sama dia ditarik aja Lehernya gitu menurut gue Yeah I don't know why They call it a common foul I was very surprised tadi Tapi Hoki banget sih Si Draymond Green ini Gak kena ejected Ataupun juga gak kena Flagrant foul Pokoknya dia harus Bayar denda lagi Itu ke NBA Tapi Overall Game nya Draymond hari ini Sangat membantu banget sih Untuk si Goal and State Warriors Dan besok Worst pagi Agak ketemu Pemain favorit gue Yaitu Paulo Banqueiro Magic udah off nih Empat hari Jadi harusnya fresh banget Untuk Orlando Magic Tadi gue pengen live chat Untuk game ini Tapi kayaknya Jam 6 pagi Kepagian ya guys Kayaknya gak mungkin Ada yang show up Kayak untuk live chatnya Kayak masih pada Mungkin tidur Atau udah siap-siap Untuk kerja Tapi Gue nungguin banget sih Besok untuk matchupnya Kuminga melawan Gak bisa sih Dengan posisi 6 ini On the line Mereka Effortnya seperti tadi ini Kayak belum siap gitu loh Kayak belum siap main Dan menurut gue juga belum siap Untuk naik ke level berikutnya Si Sacramento Kings ini Pak gue tadi cukup yakin Sacramento akan menang Dan ada beberapa komen Langsung Goroki Salah total Prediksinya Kemarin ini Lalu pada ngeliatin gue Karena gue pilih Sacramento Kings Kemarin ini Tapi Eh Ramah dan Kai Hari ini mulai take over Di quarter ketiga Dimana dia nembaknya masuk Lalu juga ada dia Ngedang lagi Di game kali ini Dan juga ada beberapa kali Asisnya Nemuin temen-temennya Untuk open shot Berkat Kontribusi Kai Di quarter ketiga Dallas Mavericks pun Juga udah bisa Build their lead Hingga 12 points Ramah dan Kai Hari ini 24 points Abis game Luka merendah dikit lah Iya Gue akan robinnya Kai Yang jadi Batman Tapi Menurut gue Dua pemain ini Bisa ganti-gantian lah Jadi Batman nya lah Untuk nge-lead team ini Menurut gue Karena Ya tergantung Malam itu siapa yang lagi on fire Yang lagi on fire Just take the lead Akhirnya menurut gue Untuk Dallas Mavericks Tapi kayaknya Kai Ini udah mulai Playoff mode nih Gue ngeri sih Ngeliat Kai Susah banget loh Tadi dijagainya Pemain Kings Menurut gue dia Makin lama Makin pinter aja Untuk nyari space Dan juga nyari Ruang sih Untuk nembak Menurut gue Tapi enjoy banget sih Gue tadi Nonton Luka dominan di babak pertama Lalu Kyrie di babak kedua Luka tadi kontribusinya 28 points 11 rebounds 6 assists Dalam 32 menit Tadi sayangnya Memang Luka itu Ada cedera Kayaknya Dia kayaknya Akhil esnya sedikit sakit Jadi Dallas dan Jason Kidd Akhirnya Memutuskan Untuk gak memainkan Luka Di kotak keempat Jadi kenapa Dia hanya main 32 menit Dan gak perlu main juga sih Karena Ada yang namanya Tim Hardaway Junior Tim Hardaway Junior ini Tadi di kotak keempat Menyala juga Itu dia Langsung masukin beberapa poin Langsung 7-0 run Tadi kok salah Di awal kotak keempat Dan itu Yang membuat Langsung jauh game ini Dan Tim Hardaway Hari ini Poinnya Ini gue mencari dulu Poinnya berapa 22 poin 4 dari 6 3 point shotnya Menurut gue Kalau Dallas ingin melangkah jauh Kayaknya X-Factor nya Timi Hardaway ini Kayaknya Kayaknya Kalau Timi Wangi Kayaknya Dallas bisa melangkah jauh Nanti di NBA Playoff Hari ini pun Dallas juga 21 kali 21 kali 3 point Asal sih Gue sih agak ngeri sih Ketemu Dallas nanti di Playoff I think Mereka udah mulai Ketemu Ritmenya Dan juga udah mulai Main bagus Kemistrinya juga udah makin oke Jadi Jadi gila sih Defense nya apalagi sih Defense nya ngeri banget hari ini Nahan Kings 96 poin guys 96 poin Aduh Gila itu mainnya di kandangnya Kings loh Darren Fox hanya 18 poin On 18 shots 18 poin Tapi 18 kali nembak Lalu juga Domas hanya 12 poin 3 dari 10 Tapi ini semua defense nya berkat PJ Washington Berkat Derek Lively Dan juga Daniel Gavard sih Jadi 3 pemain itu Bener-bener memberikan dampak Besar banget Untuk defense nya Dallas Mavericks Dan emang kemistrinya juga Udah enak sih Kayaknya satu sama lain tuh Kayak udah mulai bisa ketawa-tawa Tadi kayak terakhir aja Si Luka bercanda-bercanda Mereka dari Jones Junior Gitu kan Joknya Sampai Mark Cuban juga ketawa Jadi They looking good Ya gak Dallas Mavericks fans Gimana nih Dallas Mavericks fans Pasti semua pada full stream semua Dan juga Excited banget Untuk NBA Playoff Dan Yang juga ngeri Kayaknya bakal ketemu di Playoff adalah Los Angeles Lakers Pastinya Aduh Bestie kita Bestie kita menang dulu nih Gak nungguin tim gue Hari ini comeback Dari kita dengan 19 poin Like I said Untuk bisa mengalahkan Milwaukee Bucks 128-124 Lewat double overtime Dan Tanpa Opa Lebron Opa Lebron hari ini Mengistirahatkan ankle nya Tapi kabarnya Besok Lalu Memphis Dia akan bermain But Welcome back though From Lake Show Lakers Di sisa Di sisa 7 menit 54 detik Tadi Sisa Ketinggalan 94-75 Tapi tiba-tiba D-low panas He hit a couple jump shot Lalu juga AD AD juga Langsung bikin 9-0 run Dan Bucks kayaknya Emang mau nemenin Celtics juga sih Sesama Eastern Conference Sesama jagoan Eastern Conference Harus Inilah Kompak lah ya Karena tadi Sebenernya di overtime Seru banget sih Apa ya overtime yang pertama Itu bales-balesan terus Dan gue kira Lakers kelar tuh Abis Damian Ler 3 poin tadi kan Abis In the corner Sisa 13,6 detik Tapi ternyata Setelah itu D-low Ada 2 kali clutch Fitro Untuk bisa Dan juga block Si AD ngeblock Dame Untuk force Second overtime Hari ini Tapi In the second overtime Austin Reeves Man With a big 3 point shot Bro Gila Si asli hari ini Austin Reeves sih Clutch banget Untuk Lakers Dia pun juga Triple double 29 poin 14 rebound Dan juga 10 asis Austin Reeves Kenapa ya Gak bisa main kayak gini terus Buat Lakers Ini kalo main kayak gini terus Fancy Lakers Bisa damai terus Nonton Lakers Menurut gue sih Ya tapi Kita juga gak perlu lupa Dengan kontribusinya AD AD tadi Menurut gue Dari quarter keempat Overtime Double overtime Itu 3 poin Dan juga Defense nya sih Defense nya sih Clutch banget Menurut gue Tapi juga tadi Ada 1 3 poin Di overtime Yang lumayan Crucial Dimana boleh Mantul-mantul dulu Shooter's touch Tapi AD was just Amazing bro Amazing Menurut gue Tadi Padahal dia Masih ada cedera kaki Masih ada cedera kaki Tapi dia tetap Dominant banget 34 poin 23 rebounds Dan juga 4 blocks bro Gila gue bacain Stats nya aja Impressed banget sih Tentang AD ini Yeah man Probably One of the best game sih AD yang gue pernah tonton Tapi lawannya ini legit Lawannya legit Yaitu Milwaukee Bucks Kayaknya Rekordnya Lakers Itu lebih bagus Kalau pas ada AD Tapi gak ada LeBron Tapi Kalau ada dua-duanya Kayaknya lebih jela Like recordnya Tapi sayangnya Gue gak ada The exact record Gue tadi cuma Lihat di stat news aja Menteri Davis hari ini Tapi Wah kerja keras guys 52 menit man This is the most minutes Sejak Kobe Bryant Di tahun 2012 Untuk seorang pemain Lakers Dan AR-15 Tadi juga main 50 menit sih Besok back to back Lampang Memphis Gue gak tau tuh Kakinya pada rasanya Kayak apa sih Gue gak yakin AD besok main sih Kayaknya mungkin biasanya gantian AD yang istirahat LeBron yang main I think that's the strategy From Darvin Ham Kayaknya Gue akan shock Kalau AD main back to back Setelah main 52 menit sih I'll be really shock sih Tapi Gak nyampe soal Soalnya gak nyampe 24 jam Untuk istirahat Tapi kayaknya Lakers juga Bisa menang di game tadi ini Gara-gara mereka hit Their free throws Mereka 30 dari 32 Ataupun juga 94% Men And D-Low Yang paling banyak dapet free throw Dan juga di perfect 10 dari 10 D-Low gila sih Man He is really good bro 29 point 12 assist Dan juga 7 rebounds Tapi Menurut gue tadi kuncinya juga Yang paling penting adalah Darvin Ham itu Stick with Rui Hachimura Dan gak masukin Si Taorian Prince Karena Rui hari ini Dia juga ada Clutch basket tadi Di overtime But Rui rajin banget Reboundnya men Ini adalah Yang diperlukan effortnya sih Dari Rui Untuk dapetin rebound Sebanyak mungkin Dan dia hari ini pun Juga karir high Dengan 14 rebounds Serta 16 points Yeah man I think Rui will play A big role sih Nantinya Untuk kesuksesan Lakers Di NBA Dan ini adalah yang diharapin Dari Lakers nih Potensi ini Untuk sebagai The hard worker Seperti Draymond Greennya Ataupun juga sebagai Energy guy-nya Untuk Lakers sih Jadi semoga aja Bisa konsisten Si Rui Hachimura Tapi Hey great job Untuk Darvinham Great job Kita harus ngisi kredit dong Untuk Darvinham hari ini Tapi Lakers season ini Agak aneh sih Mereka Bisa ngalahin Celtics Dan juga Bucks on the road Without LeBron So make it make sense guys But Bucks is cooked Don't today Michael Bisley tadi Kayak ada taunting Di overtime Ke benchnya Lakers Nah setelah Dia taunting Three point-nya Three point-nya Gak ada yang masuk Abis itu Abis itu gak ada yang masuk Nimbaknya si Malik Bisley And then of course Juga rough game Untuk Damian Lillard He shot like shit Chris Middleton juga fall out And he played really bad too Janis miss A lot of clutch free throws Tadi Janis kelahan-lahan Free throw-nya Satu dari enam Dan ada sekali LeBron keliatan di kamera Kok dia lagi ngitungin Janis free throw-nya Berapa lama That was pretty funny dong Menurut gue Dan kayaknya abis si Janis free throw-nya gak masuk Dia ketawa-tawa juga sih And Bucks hari ini Salahnya juga mereka Hanya 13 point-nya Di quarter keempat Mereka gak bisa Ngescore di quarter keempat And I think menurut gue That is not acceptable Si playing at home So they better bounce back In the next game So Itulah timeout hari ini Sekarang kita akan Pindah ke prediksi Besok gue pilih Orlander Magic Orlander Magic besok Untuk bisa mengalahkan Golden State Warriors Kayaknya Besok Warriors capek sih Kayaknya abis menang Lawan Miami Besok lawan Orlander Magic yang fresh I think Orlander Magic Orlander Magic kayaknya bisa Blow them up Apalagi Orlander masih butuh menang Untuk bisa Kalau Itu Kalau bisa naik ke posisi 4 Di Eastern Conference So Kita sudah sampai Di akhir kelas timeout hari ini I really appreciate Everybody yang sudah nonton Secara full And ya Terima kasih juga Semua yang sudah nonton I just wanna say Thank you Thank you Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Very soon guys Peace out everybody Sub indo by broth3rmax